Yo, halo guys, balik lagi bersama saya Gus Ampolem Pada video kali ini, saya bakalan memberikan tutorial lagi kepada teman-teman sesuai judul dan thumbnailnya Di sini kita bakalan buat pintu laser pelangi gitu guys Seperti yang berada di belakang saya Nah, seperti ini Dan mungkin tanpa basa-basi, mungkin saya langsung perlihatkan dulu kepada teman gimana sih pintunya ya Oke, dan ya, di sini udah ada pintunya di hadapan saya ini Dan di sini udah ada button, kita tinggal pencet aja dan otomatis bakalan kebuka teman-teman Ya, seperti ini guys Dan setelah itu, di sini ada tombol lagi, ada di bagian dalam, kita tinggal pencet lagi Dan otomatis bakalan ketutup lagi seperti ini guys Nah, seperti itu ya Jadi kalau kita pencet lagi, nah dia bakalan kebuka lagi teman-teman Tapi di sini ada kuncinya juga Semisal kita tutup nih Nah, kan kita tutup Nah, terus ini tuasnya kita naikin Nah, otomatis orang yang di luar gak bakalan bisa buka teman-teman Nah, ini pun gak bisa buka teman-teman Gak bisa buka Jadi, orang pun yang berada di luar Yang mau buka pintunya, kagak bisa teman-teman Nah, seperti itu teman-teman, kagak bisa Jadi, harus diturunin dulu tuasnya gitu Kuncinya, ini kuncinya nih Nah, baru dia bisa turun guys Nah, lasernya seperti itu guys Oke, mungkin saya langsung saja ke tutorialnya guys Oke, let's go Oke guys, yang pertama-tama Di sini kita bakalan buat lubang terlebih dahulu Di mana, di sini saya bakalan buat lubang 3x7 Jadi, di sini saya bakalan buat pintunya itu Kita samain aja dengan contoh yang sudah saya perlihatkan kembali teman-teman Pertama-tama, di sini kita bakalan buat seperti ini 3 blok seperti ini Terus panjangnya 7 blok Ini udah kehitung 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jadi, kita tinggal samain aja seperti ini Nah Dan setelah itu, kedalamannya 4 blok Jadi, ini udah kehitung 1 nih 1, 2, 3 Jadi, kita tinggal tambah 3 aja teman-teman Oke, jadi di sini kita bakalan ratain aja Saya bakalan ratain aja guys Oke, jadi seperti ini lubangnya 3x7 Dan kedalamannya itu 4 blok Selanjutnya, di sini kita bakalan butuh blok iron Nah, di sini pertama-tama kita hancurin di bagian bawah sini Seperti ini Nah, di sini juga sebelah sini kita hancurin Dan setelah itu, lantainya ini Kita ganti semua menjadi iron teman-teman Kita ganti semua jadi blok of iron maksudnya ya Oke, jadi kita tinggal ganti aja semua Jadi blok iron Oke, jadi lantainya sudah saya ganti jadi blok of iron Setelah teman-teman ganti lantainya Di sini kita bakalan taruh beacornnya seperti ini teman-teman Dari sini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Sesuai contohnya, di sini saya buat lasernya itu 7 ya Dan setelah itu, di sini kita bakalan kasih kaca teman-teman Biar warnanya bervariasi teman-teman Nah, di sini kita bakalan urut dari merah, kuning, orange maksudnya Kuning, hijau, biru, ungu, pink Nah, seperti itu Dan setelah itu, di sini kita taruh lagi Kita taruh dulu ininya, kacanya Kita butuh blok of iron Eh, blok of iron kan Blok of restun Nah, kita taruh blok of restun di atasnya seperti ini Plasernya padam, nggak apa-apa Nggak apa-apa, kita padamin aja dulu Dan setelah itu, di sini kita butuh ini teman-teman Get, fence gate Fence gate Fence gate Itulah Terserah fence gate yang apa aja, teman-teman boleh Oke, jadi kita tinggal taruh aja seperti ini Nah, dan jangan lupa untuk buka fence gate-nya Buka ya Ini wajib dibuka Nah, biar nggak keliru nantinya Oke, dan setelah itu di sini kita bakalan butuh lagi yang namanya ini Teman-teman, karpet Biar ini Fence gate-nya ketutup ya Nggak kelihatan Jadi kita bakalan urut Sesuai dengan warnanya Lah, ketutup lagi Kita urut Kita lihat dari sini Ini merah tadi Terus orange Kuning Hijau Biru Ungu Pink Nah, seperti ini ya Dan setelah seperti ini Di sini kita hancurin dua blok kedalaman di sebelah sini Nah, sesuai dengan panjang lubangnya, teman-teman Seperti ini Nah, dan setelah itu di sini kita butuh sticky piston Kita taruh dulu di atas ini Kita butuh sistem-sistem redstone sekarang Dari redstone, redstone komporator, redstone repeater Dan lever untuk pencobaan nantinya ya Oke, setelah itu di sini kita kasih sticky piston menghadap ke mari, teman-teman Menghadap ke ininya Redstone blocknya Karena redstone blocknya yang bakalan ditarik, teman-teman Bentar, hujan geseradain dulu Oke, kita tinggal taruh aja Sticky piston di bagian sini semua ya Oke Ada tujuh sticky piston Nah, sesuai dengan jumlah lasernya Jumlah beacon-nya, teman-teman Oke, dan setelah itu di sini kita hancurin dua blok seperti ini Memanjang Eh, memanjang melebar seperti ini Dan panjangnya itu kita samain dengan sticky piston-nya Nah, kita hancurin seperti ini Nah, dan setelah itu di sini kita butuh redstone komporator Di belakang sticky piston-nya Kita taruh di belakang sticky piston-nya, teman-teman ya Dan redstone repeater-nya ini Tanpa tag ya Jadi kita tinggal taruh lagi redstone di belakangnya Seperti ini, teman-teman Dan ya, sebenarnya ini udah jadi Kita bakalan coba Di sini saya bakalan pakai lever Bentar Oh ya, tarik Oke, nah ini udah kebuka Eh, ketutup maksudnya Ini ketutup seharusnya Kalau kebuka seperti ini Nah Oke, jadi kalau ketutup seperti ini Oke, jadi seperti itu Kita hancurin aja Dan setelah itu di sini kita bakalan buat button-nya Tapi sebelum itu di sini saya bakalan tutup atapnya Maksudnya beri atap Biar nggak bisa lewat gitu Kan kalau nggak ada atapnya masih bisa lewat guys ya Oke, jadi di sini kita butuh lagi Yang namanya kacanya lagi, teman-teman Dan kita sesuaiin aja dengan warnanya Nah, dari merah Orange Kuning Hijau Biru Ungu Pink Nah Setelah itu di sini kita tinggal tutup aja sih Di sebelah sini Nah, kita tutup dulu deh Nah, redstone-nya ya Bagian sini Nah Setelah itu kita bakalan coba dulu Pakai lever aja Nah, kita coba dulu Nah Sip Ini udah bisa ya Lupa Saya tutup dulu di sini deh Nah, ini udah bisa ya Kita tutup Nah, jadi nggak bisa lewat teman-teman Jadi Atapnya itu wajib Kalau nggak ada atapnya Nah, misalnya seperti ini Nah, bisa lewat teman-teman Nah Bisa lewat ya Kalau nggak ada atapnya Jadi harus dikasih atap teman-teman Ini wajib ya Oke Selanjutnya di sini kita bakalan beralih ke better-nya teman-teman Atau kuncinya Atau apa ya Tombolnya Biar Pintunya ini bisa kebuka tutup teman-teman Oke Pertama-tama di sini kita bakalan hancurin bagian sini Seperti ini Kita hancurin juga di bagian sini Kita hancurin lagi di sini Di sini Di sini Di sini Sampai sini ya Oke Dan setelah itu kita bakalan buat Apa ya Lubang lebar dulu terserah Karena di sini kita bakalan buat sistem button-nya itu Menggunakan dropper-hooper gitu guys Oke Nanti teman-teman lihat deh Di sini kita balik lagi ke sistem redstone-nya Kita ambil semua ini Dari hooper dan dispenser teman-teman Oke Pertama-tama di sini kita kasih redstone comparator Di bagian sini teman-teman Nah sejajar dengan sticky piston-nya Di bagian sini menghadap ke sana ya Jadi ini kita tutup lagi Oke Dan setelah itu di sini kita kasih redstone repeater Sama Arahnya ke sana Dan setelah itu di sini kita kasih redstone Dan kita kasih block di depan redstone repeater-nya Seperti ini Nah Dan setelah itu di sini kita bakalan hancurin lagi Di bagian sini Dan juga di bagian sini teman-teman Oke Pertama-tama di sini kita bakalan membuat Sistem button-nya itu Dropper-hooper ya Jadi di sini kita taruh dropper-nya menghadap ke sini Membelakangi yang namanya redstone comparator Dan setelah itu di sini kita buat dropper-nya lagi itu menghadap ke bawah Bentar kita turun dulu ke bawah Menghadap ke bawah ya Ini udah menghadap ke bawah Oke Luncat Oke Seperti itu Dan kita hancurin aja Dan setelah itu di sini kita taruh lagi Dispenser menghadap ke sini teman-teman Eh dispenser gak tuh Dropper ya namanya ini Nah dropper teman-teman menghadap ke mari Eh salah guys Menghadap ke atas ini Oke Menghadap ke atas Seperti ini ya Ini menghadap ke atas nih Oke Jadi kita taruh lagi Eh Di sebelah sini menghadap ke mari Membelakangi redstone comparatornya Dan setelah itu di sini kita kasih hooper Mengarah ke dropper yang bagian bawah Seperti ini teman-teman Nah teman-teman bisa lihat Ini kayaknya gelap deh Teman-teman bisa lihat Hoopernya itu mengarah ke dispenser bagian bawah sini teman-teman Oke Dan setelah itu di sini kita bakalan coba Taruh Apa namanya Item Di dalam droopernya yang bagian sini teman-teman Biar dia bisa ke detect guys Nah dan dia ke detect Redstone nya nyala Dan otomatis ke buka teman-teman Oke Jadi di sini kita taruh Redstone di atasnya Setelah itu kita kasih block di atasnya Setelah itu kita butuh yang namanya Baton Malah saya taruh batonnya di sini Kita copy Gimana sih caranya Kita cari block lain dah Atau item lain dah Kita kasih karpet aja dah Oke Di sini kita ganti dulu lantainya Jadi ini Nah Kita bakalan coba Apakah Berfungsi Nah Jadi ini udah berfungsi ya Nah sip Kita pencet lagi Nah bisa kebuka Seperti itu guys Jadi di sini kita tinggal buat Baton yang bagian dalamnya teman-teman Bagian sebelah sini Di seberangnya ya Nah di sini kita taruh block di sini Kita kasih baton Kita hancurin di sini Di bawahnya ini Block ironnya Dan setelah itu di sini kita kasih redstone Seperti ini Kita hubungkan aja Seperti ini guys Dan kita bakalan coba tutup Apakah berfungsi Nah berhasil teman-teman Oke kita bakalan buka Apakah berhasil Oke enggak berhasil Jadi ini emang Kadang ngebug Enggak tahu teman-teman Ini masalah apa Mungkin ngebug dari mananya Teman-teman Dari minecraftnya mungkin Kalau seperti ini Apa ya Enggak bisa kebuka kan Enggak bisa kebuka Jadi kita harus Membuat Ulang ininya Apa ya Merombak dulu Kita buat ulang Menghadap kemari Menghadap kebawah Setelah itu menghadap Ke atas sini Yang bagian bawah sini Nah terus Ini hoopernya menghadap ke sini Dan setelah itu kita kasih Redstone di dalamnya Seperti ini teman-teman Eh enggak redstone Terserah sih Block up aja Setelah itu di sini Kita taruh redstone di atasnya Oke sip Dan coba kita pencet lagi Nah Ini udah bisa guys Ya Kita pencet lagi Nah bisa Nah Kita pencet dari sini Tutup Bisa Kita pencet lagi Dari sini Buka Bisa teman-teman Jadi Harus dihancurin dulu sih Itu Enggak tahu teman-teman Fixnya gimana dah Emang fixnya Gitu doang teman-teman Tinggal hancurin Terus buat lagi gitu guys Oke Kita Tutup aja Sistem redstone nya Biar enggak Ini Apa namanya Enggak Berantakan gitu Oh iya Saya lupa disini Kita bakalan buat Sistem kuncinya juga Nah sistem kuncinya itu Gampang Disini saya bakalan Buat seperti ini Dan disini Kita bakalan Kasih leper Disini Sebagai sistem Kuncinya ya Oke Setelah itu Kita hancurin Di bawahnya Seperti ini Kita bakalan buat Jalan redstone Seperti ini Mengarah Kesini Tengah teman Bentar ya Kita buat Seperti ini Seperti ini Nah Seperti ini Atau bisa juga Di bawah ini Seperti ini Sebah sini Nah kita Letasi Turun Seperti ini Nah Setelah itu Disini kita butuh Yang namanya Sticky piston Sticky pistonnya Menghadap Kesini Kita tarahi Satu blok Seperti ini Oke Dan setelah itu Disini kita kasih redstone Sampai di bawah sini Nah Oke Kita bakalan kunci Nah Kalau udah di kunci Bentar guys Kita tarik dulu Nah Itu udah ketarik Nah Ini udah ke kunci guys Jadi Walaupun look Tekan sebanyak mungkin Gak bakalan bisa kebuka Karena blok yang bagian sini Ketarik sama Sticky pistonnya Jadi Restunnya Gak mengalir Sampai ke Sticky piston Untuk menutupi Ininya ya Fence gate nya Oke Jadi kita turunin lagi Otomatis dia bakalan kebuka Nah Jadi kita pencet ini Bisa ketutup Bisa kebuka Jadi seperti itu guys Jadi itu kuncinya ya Jadi Saya saranin kuncinya itu Di dalam ya Jangan di luar Oke Jadi seperti itu guys Sama kan sistem yang tadi Kita tutup Nah Kita tutup nih Nah Misalnya ini Di dalam nih Ini di dalam nih Ya kan Nah Kita gak mau ada orang dari luar Masuk ke dalam Kita tinggal naikin aja tuasnya Jadi Misalnya nih Saya Berperan sebagai orang yang di luar Pengen masuk Ya Ya Gak bisa masuk guys Karena Kekunci ya Seperti itu Kekunci dari dalam lah Istilahnya gitu Seperti rumah ya kan Ada kunci dari dalam Oke Jadi kita buka aja Seperti ini Dan Yap Berhasil guys Seperti itu Oke lah guys Dan ya Seperti itu tutorial Pintu laser Warna-warni Seperti ini Atau pelangi Semoga teman-teman Berhasil membuatnya Dan Jika teman-teman suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk tinggalkan like Komentar di bawah Jika teman-teman punya saran Dan tentunya Jangan lupa untuk subscribe Dan nyalain tombol lonceng notifikasinya Oke Mungkin sekalian aja dari video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax